Intro Apel gelar pasukan dalam rangka operasi Lilin Semeru 2018 digelar di lapangan Merdeka Alun-Alun Kota Ngawi Sebanyak 700 personil gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol Arhanud Hani Mahmudi Dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 di wilayah Kabupaten Ngawi Polres Ngawi menerjunkan sedikitnya 350 personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan relawan lainnya yang rencananya akan disiagakan di beberapa titik Untuk perayaan Natal, petugas menempatkan personil gabungan di 85 gereja yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi Sementara untuk pengamanan perayaan Tahun Baru yang bertepatan dengan momen liburan Polres Ngawi mendirikan 4 pos yakni 3 pengamanan di Monumen Suryo, Exit Tol Ngawi, dan Waterboom Tempuran Sedangkan 1 pos pelayanan berada di Alun-Alun Kota Ngawi Pengamanan yang dilakukan petugas gabungan tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari gangguan Kamtip Mas saat perayaan Natal dan Tahun Baru Ini pasukan yang tergelar mulai dari wilayah Matingan sampai dengan Karangjati Ini kita sudah menempatkan 4 titik yang jadi fokus utama Yang pertama di Exit Tol Ngawi, kemudian di Alun-Alun, kemudian yang ketiga di Monumen Suryo Selain pengamanan di beberapa titik pos, Polres Ngawi juga menyiapkan pasukan khusus baik dari Sabara maupun dari Sat Lantas untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan di sepanjang area hutan Ngawi serta antisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas saat operasi Lilin Semeru 2018 berlangsung Dari Ngawi, Andi Ariwibowo, BBS TV